hmm, aku dapet canet bangnya hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo minasan, konnichiwa runi eriska dees oke guys, jadi ini adalah video masak-masak pertama di tahun 2021 oke, jadi di video pertama di tahun 2021 ini aku pengen buat pepes ikan ya kenapa aku pengen buat pepes ikan? dan mungkin kalian akan bertanya kenapa emang bisa ya di Jepang buat pepes ikan? kan bahan utamanya itu adalah daun pisang gitu ya oke, jadi kemarin itu aku pergi ke toko swalayan yang menjual bahan-bahan masakan Thailand gitu dan kebetulan mereka tuh tiba-tiba menjual ini guys jajam, daun pisang jadi ini harganya ini sekitar 100 harganya itu 198 yen sekitar 25 ribu rupiah lah ya gitu dan di sini tuh dalam satu buku sini ada sekitar 3 atau 4 lembaran lah gitu ya dan bahan utama yang kedua itu adalah ikannya guys jadi ini ikannya ini ikannya aku gak beli jadi spesial ini ikannya aku dikirimin sama temen aku yang lagi kerja di Jepang juga guys sama kayak aku gitu jadi ini udah aku fillet udah aku potong kalian bisa lihat model aslinya tuh seperti ini gambar di bawah ini ini sumpah ikannya tuh gede banget dan filletnya juga cukup sulit banget tapi alhamdulillah kita udah potong nih semua jadi seperti ini dan ini semuanya bakal kita bakal jadikan pepes guys gitu jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja cek bahan-bahannya dan ini pasti gampang banget yang penting kalian punya ulekan blender pasti bisa jadi pepes so kita cek bahan-bahannya guys let's go oke guys ini sebelum sebelum bumbunya ikannya kita bumbui kita lumurin dulu dia pakai garam ya kita lumurnya pakai garam kita tambahkan juga jeruk nipis kita tambahkan jeruk nipis segini aja kita tambahkan air supaya garamnya ini bisa menyebar gitu ke semua ikan kemudian kita tunggu beberapa saat oke kita blender bahan rempah-rempah utamanya ini jadi ini hanya beberapa aja yang kita blender ya jadi yang pertama itu kita blender satu ruas jahe satu ruas lengkuas kemudian ini cabai cabainya segi aja ini sesuai selera kalian aja cabainya oke kemudian ini ada bawang merah bawang merah itu intinya harus lebih banyak daripada bawang putih ya jadi ini sekitar 10 siung gitu 10 siung gitu 10 siung dan kemudian ini ada bawang putihnya sekitar 7 siung oke sekitar 7 siung oke kemudian kita sisakan serai dan daun jeruknya ya guys serai dan daun jeruknya kita sisakan jangan di blender bareng kemudian kita masukin kunyit oke ini ada kunyit ada ketumbar ada garam dan ada gula oke jadi ini semuanya bubuk guys kalau kalian punya kunyit yang alami atau kemir yang alami itu gak apa-apa juga sih tapi karena aku cuma punya bubuk it's okay jadi aku pakai seadanya aja ya guys ini masing-masing 1 sendok teh oke kita masukin air tuh sekitar 100 ml aja guys ini jadi jangan banyak-banyak intinya 100 ml aja biar mereka bisa tercampur dengan kakak oke dan mari kita blender oke jadi ini dia udah kita blender bubuknya ya guys jadi dia kayak kekuningan seperti ini sekarang kita taruh 1 sendok aja dulu di dalam daunnya seperti ini 1 sendok 2 sendok lah kita cukup-cukupin aja lah ya oke kita taruh beberapa lembar daun jeruk oke jadi daun jeruknya kita gak blender ya guys kita taruh aja seperti ini dan juga serai nya ini serai nya guys jangan lupa serai nya kita taruh beberapa biar dia mengenung seharum dan kemudian selanjutnya kita taruh ikan nya guys seperti ini nah kita taruh ikan nya seperti ini dan di atas ikan nya kita taruh lagi sambel nya guys jadi biar atas bawah itu kena semua guys gitu bukus ikan nya seperti ini kita bukus aja dan kita tambahkan ini kayak semacam tusuk sate lah ya tusuk sate atau tusuk gigi ya pokoknya seperti lidi-lidi lah ya seperti ini ini seperti ini ya guys ya jadi model nya seperti ini udah aku bungkus oke dan kita lakukan hal yang sama dengan ikan lainnya oke guys jadi ini ikan nya udah aku bungkus semua sama daun pisang kemudian aku udah taruh juga sama bumbunya semua pokoknya sekarang next selanjutnya kita harus kukus dulu ikan nya guys jadi ini pastikan panci nya udah matau dengan keadaan dia udah menjadi seperti ini udah wap nya keluar sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati oke guys sekarang kita bakar lagi oke guys jadi tadi ini tadi agak kebukaan sedikit ya jadi tadi aku tusuk lagi ini biar semuanya ketutup jadi setelah ikannya kita kukus tadi sekarang kita bakar seperti ini ya guys biar dia lebih rasanya lebih smoky gitu oke guys jadi ini dia pepes ikannya udah jadi nih guys jadi bener-bener aromanya tuh beda banget kalau ikannya ini dibungkus sama daun pisang guys gitu sekarang aku pengen dulu cobain ikannya enak pas kunyitnya masuk bumbu kunyitnya masuk meresap enak banget jadi kalau di ikan dikukus di dalam daun pisang kemudian dikasih rempah-rempah bumbu itu dipastiin mereka tuh pasti udah meresap ke dalam dagingnya guys jadi seperti ini liat ini sekarang kita makan bismillah 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 oke guys jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya mungkin ini adalah ikan apa ikan apa gitu kan jadi ini sebenarnya ikannya aku pakai ini aku justru sejelasinnya tapi kata temanku ini tuh katanya tuh adalah ikan jeruk gitu ikan jeruk jadi kalau bahasa jepang itu adalah mikantai mikantai ya gitu kalian bisa lihat lah kalau kalian bisa baca hiragana produknya seperti ini lah ya ya seperti itu mikantai gitu ya terus kata temanku itu katanya sih kalau ikan ini ikan jeruk ini disajikan ke dalam bentuk kayak sashimi gitu ya kalian tau kan ya kalau sashimi itu dalam keadaan mentah gitu ya jadi daging ikannya itu cuma dipotong doang nggak dimasak nggak direbus nggak diapa-apain cuma dimakan gitu ya katanya tuh ada kayak mengeluarkan aroma-roma jeruk gitu kayak aroma-roma jeruk ya aku kayak seperti itu tapi karena aku kayak semacam belum terbiasa juga meskipun aku udah beberapa tahun tinggal di Jepang tapi aku belum sebenarnya belum terbiasa sih makan yang kayak gituan yang kayak sashimi jadi aku lebih suka semua ikan yang ada di Jepang tuh aku masak seperti cara makan yang di Indonesia gitu seperti dibakar, digoreng, dikasih bumbu mata atau seperti kayak di resep di video kali ini yaitu aku pepes gitu guys tapi ini menurutku ini cocok banget cocok banget buat aku pepes soalnya ini dagingnya tuh agak lunak gitu jadi pas aku fillet itu dagingnya tuh kayak melebar-melebar gitu guys jadi sebenarnya ini ikannya dalam keadaan gede banget pas aku dikirimin terus pas aku fillet aku potong gitu dia kayak dagingnya tuh kayak melebar kemana-mana gitu guys jadi karena kalau digoreng kalau digoreng atau direbus takutnya hancur atau larut ke dalam kuahnya gitu kan ya kalau dijadiin rebusan gitu jadi makanya aku kumpulin terus aku masukin aja ke dalam daun pisang seperti ini dan aku jadiin aja pepes seperti ini gitu guys susah juga jelasinnya alright guys sekian dari video aku membuat pepes ikan di video kali ini dan thanks for watching sampai habis dan semoga resep pepes ikan ini kalian juga coba di rumah dan seperti biasa lagi guys jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share videoku tentunya kepada temen-temen kalian semua dan seperti biasa guys I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya bye-bye semangat di tahun 2021 ya guys selamat menikmati